Ketum Partai Perindo Haritanu Sudibyo melantik pengurus DPW dan DPD Partai Perindo serta sayap RPA Perindo se-Maluku. Kepada kader yang dilantik, Ketum Partai Perindo Haritanu Sudibyo berpesan untuk berjuang maksimal menghadapi pemilu 2024 mendatang dengan target perolehan suara double digit. Kalau kita lihat di Maluku ada 4 kursi DPR RI, ada 45 kursi DPRD Provinsi, dan ada 290 kursi DPRD Kabupaten dan Kota. Sebagaimana telah kita canankan, kita wajib memperoleh 2 digit. Ini merupakan kesepakatan kita semua dan artinya merupakan tanggung jawab kita semua. Tentunya mental kita harus kita persiapkan. Mental petarung, nomor satu. Kita harus betul-betul berkomitmen. Kita harus betul-betul mau bekerja keras. Partai Perindo menargetkan minimum 1 kursi DPR RI, 5 kursi DPRD Provinsi, dan 29 kursi DPRD Kabupaten atau Kota. Pada pemilu 2019, Partai Perindo berhasil menempatkan 17 kadernya di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota Semaluku. Dengan memiliki banyak kursi, Partai Perindo bisa berjuang maksimal untuk mempercepat pertumbuhan masyarakat produktif. Dari yang sebelumnya ketinggalan atau tidak produktif, menjadi produktif. Yang sudah produktif, menjadi semakin produktif. Sehingga mesin ekonomi Indonesia semakin besar, semakin cepat menjadi negara maju, masyarakatnya sejahtera. Kita hanya bisa berbuat banyak kalau kursi kita banyak. Kursi kita di Dewan banyak, di DPR RI banyak, di DPRD Provinsi banyak, di DPRD Kabupaten-Kota banyak. Kita bisa banyak berbuat melalui kebijakan-kebijakan. Dan kita bisa ngusung eksekutif untuk didudukkan di jajaran eksekutif untuk pelaksanaan. Jadi, kenapa kita harus double digit? Supaya perjuangan Partai Perindo dapat kita wujudkan secara maksimal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.